Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Group F Zona Asia antara Timnas Indonesia versus Vietnam tanggal 21 Maret 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Supporter Vietnam sangat gelisah menatap pertandingan ini, mengingat banyak masalah yang menderah skuad asuhan Pili Petro Usir tersebut. Apalagi pertandingan ini akan digelar di Stadion Kebanggaan Indonesia yang berkapasitas puluhan ribu supporter yang mana sudah dapat dipastikan stadion akan dipenuhi supporter fanatik Timnas Indonesia. Kegelisahan supporter Vietnam dipicu oleh perilaku pemainnya, skuad Vietnam dianggap memiliki mental yang jelek karena rutin mendapatkan kartu merah di pertandingan penting, sehingga dapat disingkirkan lebih cepat oleh Indonesia di Piala Asia, belum lagi para pemain muda yang dianggap memiliki kemampuan yang bagus terkena star sindrom yang merusak performa tim. Selain itu skuad inti banyak yang absen akibat kartu merah di Piala Asia, serta pemain senior syarat pengalaman banyak yang mengalami cedera, seperti Nguyen Tuan Ah, Kue Ngok Gai dan Doan Van Hao yang harus menepi akibat cedera, jika dalam dua laga melawan Indonesia skuad Vietnam mengalami kekalahan, dapat dipastikan Vietnam tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, mampukah Timnas Indonesia memanfaatkan momentum ini, bagaimanakah formasi Shin Taeyong menghadapi Vietnam? Duel lawan Vietnam punya arti penting bagi Indonesia, sebab ada kemungkinan laga ini bakal menjadi kesempatan terakhir Shin Taeyong melatih Timnas pada level senior, kok bisa begitu? Ya, karena sampai saat ini kontrak Shin Taeyong sebagai pelatih Indonesia belum diperbaharui, kontrak Shin Taeyong akan berakhir pada Juni 2024. Jika tadi perpanjang, mungkin ini akan jadi momen terakhir Shin Taeyong melatih Timnas. Jadi, penting bagi sang pelatih untuk memberikan kemenangan atas Vietnam. Menghadapi Vietnam di Jakarta, kemungkinan besar Shin Taeyong akan mengambil inisiatif menyerang, dengan tetap menggunakan tiga back dalam balutan formasi 3-4-3, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Hernando Arisutaryadi. Shin Taeyong sangat suka menggunakan formasi tiga back, back tengah kemungkinan besar akan diisi oleh Jordi Ahmad, sekaligus akan ditunjuk menjadi kapten Timnas Indonesia, mengingat pengalaman Jordi Ahmad. Sementara untuk sentral back kanan akan dipercayakan kepada Jai Idzes, di mana proses naturalisasi Jai Idzes sudah rampung dan sudah bisa diturunkan melawan Vietnam. Sementara untuk posisi sentral back kiri Shin Taeyong akan mempercayakannya kepada Elkan Bagot, meski dinilai kurang dalam kecepatan Elkan Bagot dinilai masih bisa berkembang dan akan diandalkan untuk Piala Asia U23 dan Elkan dinilai punya kemistri dengan skuad Timnas lainnya. Sementara untuk back sayap kiri Shin Taeyong mempercayakan kepada Sandy Walsh, Sandy Walsh sudah sangat paham taktik dan strategi yang diinginkan Shin Taeyong dan juga sudah memiliki kemistri dengan skuad Timnas lainnya. Untuk posisi back sayap kiri Shin Taeyong tak ragu untuk menurunkan Shine Patinama untuk mengebrak dan menyisir sisi kiri Vietnam, mengingat Shine Patinama memiliki passing akurat dan daya jelajah yang bagus. Untuk posisi gelandang, Shin Taeyong akan menurunkan duet pemain muda Timnas Indonesia Ifar Jenner dan Justin Hubner. Duet ini sudah nampak kompak dan solid saat perhalatan Piala Asia di Qatar. Duet ini juga akan diandalkan pada Piala Asia U23 untuk mencapai target lolos fase grup Piala Asia U23 sehingga duel melawan Vietnam akan menambah jam terbang dua pemain ini. Untuk posisi sayap kanan akan ditempati oleh Yacob Sayuri, determinasi, fisik kemampuan bertahan dan menyerang Yacob Sayuri sangat disukai oleh pelatih Shin Taeyong. Dan untuk posisi sayap kiri akan diisi oleh Marcelino Perdinan. Duet Marcelino Perdinan dan Yacob Sayuri ini akan bergerak fleksibel guna membuka ruang dan menciptakan peluang untuk Timnas Indonesia. Untuk posisi penyerang Timnas akan mengandalkan Rafael Struik. Rafael Struik memiliki determinasi untuk bergerak ke arah samping serta memiliki passing bagus dan juga memiliki kemampuan mempertahankan bola yang mempuni. Selain itu Rafael Struik juga biasa membantu pertahanan. Rafael Struik juga akan diandalkan untuk memperkuat skuad Timnas Piala Asia U23. Jika Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dalam laga kandang dan tandang, maka peluang Indonesia ke fase selanjutnya terbuka lebar. Sangat menarik untuk kita nantikan duel seru Timnas Indonesia melawan Vietnam. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!